Saudara kemarin, Lembaga Survei Indonesia LSI merilis hasil simulasi pemilihan presiden nama Prabowo dan Anis kejar-kejaran di posisi kedua. LSI melakukan beberapa skema simulasi nama calon presiden dari simulasi 19 nama. Simulasi 10 nama dan simulasi 3 nama, nama ganjar selalu jadi yang tertinggi. Dikuti pesaing terkuatnya Prabowo Subianto dan Anis Baswedan, dengan jarak paling tidak sekitar 10 persen. Simulasi menjadi 3 nama. Kalau simulasi 3 nama, maka ganjar unggul sekitar 10-20 persen dibandingkan pesaingnya nomor 2, yaitu Anis 24,2 persen, diikuti oleh Prabowo. Jadi Prabowo sama Anis pada Januari 2023 ini berada pada posisi yang saling kejar atau pada posisi yang sama, kompetitif.